Halo, guys. Jumpa lagi dengan Captain Vincent. Hari ini saya ingin memberikan informasi buat kalian semua mengenai apa itu definisi laik udara. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah beberapa hari kemarin banyak sekali orang yang mengkorelesikan umur pesawat dengan kelaikan udara. Maka itu di video ini saya akan jelaskan satu persatu apa itu definisi kelaikan udara. Jadi setiap pesawat itu memiliki yang namanya dengan Airworthiness Certificate. Airworthiness Certificate adalah pesawat itu dinyatakan laik udara. Tapi bukan hanya sertifikat itu yang menentukan bahwa pesawat itu laik udara. Sertifikat Airworthiness dan kelaikan pesawat itu harus di-maintain dengan maintenance pesawat itu sendiri. Jadi syaratnya harus ada Airworthiness Certificate dan pesawat ini harus terus di-maintain agar bisa terus airworthy. Apabila kita bicara dengan umur, ini sangat sekali tidak ada korelasinya. Umur pesawat hanya seperti umurnya mobil. Ada umur yang mobil 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu hanya umur. Tapi untuk kelaikan udara tidak semudah itu untuk dilihat. Harus dilihat dari segi perspektif yang berbeda dan semua diharuskan untuk komplit. Jadi kalau kita bicara kelaikan udara, definisi dari kelaikan udara itu adalah 2. Confirm with the type design. Yang kedua adalah safe for flight. Jadi 2 aspek ini menyatakan pesawat ini laik udara atau tidak. Nah ini nggak ada hubungannya guys. Kalau kita bicara pesawat lama, kalau selama dia confirm dengan type design, dan dia safe for flight, maka laik udara. Kalau kita bicara pesawat baru, ya tentunya ya pertama kalau dikeluarkan, dia confirm with the type design. Tiba-tiba kalau kita anggap saja seperti Boeing 737 MAX. Boeing 737 MAX ini setelah adanya kecelakaan, pesawat ini dinyatakan harus ada perubahan. Ketika dinyatakan ada perubahan itu, pesawat ini sudah tidak confirm with the type design. Maka dari itu, Boeing 737 MAX sudah tidak laik udara. Bahkan itu adalah pesawat baru pada saat ini. Sampai nantinya kalau ada perubahan yang diharuskan. Jadi ketika ED dikeluarkan, maka pesawat itu wajib dirubah sesuai dengan ED tersebut. Apakah itu perubahan parts, pergantian parts, atau perubahan apapun itu harus kita ikuti. Nah, apa sih kira-kira untuk pesawat itu dapat mendapatkan Airworthiness Certificate? Airworthiness Certificate adalah sertifikat kelahiran udara yang berlaku 1 tahun. Jadi setiap pesawat, semua pesawat di seluruh Indonesia memiliki sertifikat kelahiran udara, yang validnya hanya 1 tahun. Setiap tahun dia harus datang ke regulator, dia harus bawa semua data, dan menunjukkan bahwa pesawat ini sudah diservis dengan baik. Oke, berikut adalah requirement pembuatan Certificate of Airworthiness. Airworthiness Certificate of Airworthiness Di sini sudah jelas, di mana regulator sudah menjaga. Dia sudah punya layer sendiri. Kalau kamu tidak buat, maka kamu tidak bisa diisukan seperti ini. Seperti yang saya jabarkan kepada kalian, bahwa sertifikat kelahiran ini adalah salah satu syarat. Apabila pesawat ini tidak memiliki sertifikat kelahiran, maka pesawat itu tidak bisa dinyatakan Airworthy. Nah, misalnya pesawat ini adalah pesawat Airbus A320. Datang ke pesawat dan saya cek, apakah pesawat ini memiliki sertifikat Airworthiness yang valid. Ketika pesawat ini ada sertifikat Airworthiness yang valid, berarti saya sudah menyatakan, oh satu poin, berarti pesawat ini sudah komplis. Nah, kedua, kita akan lihat apakah pesawat ini safe for flight. Safe for flight ini definisinya besar sekali, tapi secara general, mudahnya adalah dia akan refer ke mail. Mailnya seperti apa? Kalau memang ada dispatch under kerusakan, kita akan baca. Dan kerusakannya apakah ada di mail, minimum equipment list. Di mana minimum equipment list ini mengatur apakah pesawat dengan kerusakan ini boleh diterbangkan. Ketika itu masih ada di sana, berarti secara manufaktur dinyatakan aman. Maka dari itu, dengan referensi itu kita bisa dispatch. Nah, ketika kita datang ke pesawat, kita harus ngecek. Mail ini, part ini, sudah due belum? Kalau sudah due, Kapten akan ngecek, maka pesawat ini tidak komplis. Walaupun dia punya Certificate of Airworthiness, maka dengan adanya maintenance ini yang tidak dikerjakan, pesawat ini jadi nggak komplis. Maka dari itu, yang saya pernah katakan berulang-ulang bahwa tidak ada pilot yang mau terbangkan pesawat rusak. Kalau masih dijaga dengan aturan repel interval dari manufaktur, kita merasa terlindungi. Karena manufaktur akan tahu mana yang terbaik. Kalau memang ini bisa dispatch, maka ini akan dispatch. Tapi kalau tidak ada perlindungan dari manufaktur, kita juga nggak berani. Karena ini salah-salah, kita kena audit, ternyata, wah, ini kok DMI nggak diganti, kamu terbangin. Nah, ini mati. Makanya kita akan mempertaruhkan karir kita, jika kita menerbangkan pesawat yang tidak komplis. Makanya ini yang berulang kali saya coba jelaskan, nih, pilot tidak akan terbangkan pesawatnya ketika pesawatnya tidak komplis, atau pesawatnya tidak airworthy, tidak laik. Oke, ternyata pesawat ini sudah di-repair, dan sudah di-release, dan ini wajib di-release oleh release man. Ketika sudah ada dua aspek itu, engineer tanda tangan, si kapten tanda tangan, maka pesawat dinyatakan safe for flight. Pesawat lama bisa saja di-maintain dengan baik. Tidak mudah untuk mempertahankan pesawat. Misalnya pesawat ini, dengan adanya air naf, harus menggunakan GPS. Bagaimana dengan pesawat-pesawat yang model dulu, yang model 737 yang tidak ada GPS-nya? Mereka harus terus meng-upgrade equipment mereka, supaya mereka bisa terus komplis, diterbangkan. Kalau mereka menerbangkan pesawat tua, ya, mereka harus cost-nya besar. Kalau sudah layak, harusnya tidak jadi masalah. Karena ketika pesawat itu dinyatakan layak, berarti pesawat itu bisa digunakan dan tidak menjadi masalah. Jadi sekali lagi saya ucapkan bahwa tidak ada korelasi antara kelaikan terbang dengan usia pesawat. Dan di luar dari itu semua, pilot in command memiliki hak untuk menentukan apakah dia ingin melanjutkan penerbangan, atau dia merasa tidak nyaman. Jadi dia bisa mengutarakan, aduh, walaupun ini semua komplis, tapi saya nggak berani bawa. Dia bisa ngomong kayak begitu. Dan itu tidak disalahkan, karena kita dilimini undang-undang. Zaman sekarang, regulator sudah sangat ketat. Ketika kita terbang di peak season, mereka akan datang, mereka akan periksa kelengkapan, bagaimana license pilot, bagaimana dengan logbook pesawat, bagaimana kelengkapan emergency equipment yang di pesawat. Karena tidak main-main, guys. Ini kan menyangkut safety. Karena satu alat equipment itu, kalau kita tidak bawa, kita sudah melanggar aturan. Maka dari itu, kelaikan 180 derajat berbeda dengan usia pesawat. Tidak peduli umurnya berapa, tidak peduli pesawat baru, atau pesawat tua, tetap aja ketika mereka dimaintain dengan baik, maka dia like. Dan kalau ditanya kepada saya, Captain Vincent, apakah Captain Vincent akan menerbangkan pesawat tua? Selama dimaintain dengan baik, dan selama dinyatakan like terbang, I don't mind. I will fly. Bagaimana dengan pesawat yang baru jatuh? Apakah Captain Vincent akan terbang? Dengan senang hati. Karena saya tahu, dengan aturan ini, tidak peduli dengan usia pesawat, tetap dia harus comply dengan peraturan kelaikan udara. Ketika dia dinyatakan like udara, saya percaya dengan sistem ini akan menjaga siapapun yang akan terbang menggunakan maskapai penerbangan berjadwal part 121. Jadi demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya.